musik musik PNPM GSM ini adalah merupakan bagian atau penajaman dari program PNPM Mandiri Perdesaan. Di Dusun Bulang ini ruang belajarnya itu cukup memprihatinkan sehingga anak-anak tidak belajar begitu nyaman kalau musim panas, kalau musim hujan ya kena hujan. Karena anak saya adalah baut tempatnya sekolah, kami mengantarkan sekolah lain itu harus pakai sepeda motor dan itu sangat membutuhkan. Dengan adanya PNPM ini perubahan terjadi, yaitu ada perubahan yang kami harapkan sesuai dengan yang diharapkan. Peran PNPM generasi dalam membangun fasilitas memang sangat banyak juga perannya. Tidak lepas dari mereka itu berkonsultasi dengan masyarakat untuk bisa menjalankan tibat sebaik-baiknya. Alhamdulillah dengan adanya motivasi dan gerakan dari program, jadi terbangun minat masyarakat, terutama suadaya mereka, partisipasi mereka, keinginan mereka yang kuat, karena yang merencanakan adalah mereka, yang melaksanakan juga mereka. Dengan bantuan yang ada dari PNPM, masyarakat sangat pemerintah dan sistem kegetaruan dari suadaya masyarakat itu adalah sangat aktif. Ini tidak terlepas dari musawarah kami dan seluruh masyarakat, motivasi kami di sini untuk sama-sama bermusawarah bagaimana caranya supaya bisa terbentuk madrasah di sini. Luar biasa Pak, bagaimana saya jelaskan Pak, cuma sangat antresiasnya itu ya intinya. Terus pada waktu itu kita maksimum kalau kerjanya Pak, sekitar 50 orang per hari Pak. Ada yang pikul batu, ada yang pikul semen, pasir, dilakukan penutup sendiri Pak. Intinya anak-anak kita bagaimana supaya mendapatkan pembelajaran atau penyakit. Alhamdulillah perasaan saya senang sekali melihat anak-anak sekolah di sini. Belajarnya juga rajin, dekatkan sama sekolah, bisa main ke rumahnya karena rumahnya dekat dengan sekolah. Dengan adanya kebangunan ini, kebangunan dari program PSC ini kami merasa terbantu, anak-anak kami juga dekat sekolahnya. Tentu ini semua berkat kerjasama masyarakat, keinginan masyarakat dengan swadaya yang tinggi. Tanpa itu barangkali program tidak bisa berbuat banyak. Nah kalau sudah pemerintahnya siap turun ke lapangan, ya otomatis masyarakat akan menerima dengan lapang data. Dan ya sangat bersemangat gitu, bergaerah dengan adanya program-program yang turun ke masyarakat. Visi dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat itu beriman dan berdaya saing. Kalau sudah punya daya saing yang andal, masyarakat ini tentu saja dia akan lebih inovatif, lebih peka terhadap pembaruan. Akhirnya bagaimana pun juga menuju ke peningkatan kesehatan masyarakat yang lebih tinggi. Ketika kami tidak ada, masyarakat itu sudah mampu mengelola kegiatan, merencanakan kegiatan itu. Terima kasih telah menonton!